Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat syuting beneran? Oke Orang flash lardo Swabda Iqbala Apa kabar teman-teman depan-teman yang berada Alhamdulillah hari ini saya bikin video lagi ya Teman-teman ya Setelah kita ikut beberapa hari kemarin ya Dan juga kan Setelah dari gilar ya Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang hal-hal yang Lagi update tapi Tetap ya kan Kita berlandeskan dengan fakta gitu ya Dan tidak berspekulasi Apalagi gue udah banyak banget ngeliat tuh channel-channel youtube lain tuh Kayaknya tuh asal ngakak judul aja Yang penting Yang penting ada konten gitu Sampingkan si pihak yang dibuat konten namanya Pribadinya Pokoknya Parah deh gue sering banget liat gitu belakang hari ini Entah kenapa Entah karena memang harus segitunya nyari viewer atau gimana gue gak tau begitu Oke Kita mau bahas apa dulu Oh iya sebelumnya teman-teman ya Jadi kan Omicron yang lagi naik lagi nih teman-teman ya Iya gue mau informasikan aja buat semuanya Untuk tetep Jaga kesehatan Jaga kondisi tubuh Protokol kesehatan ditingkatkan Kita ikutin lah Mau sampai Kapan nih gitu ya Jadi Kalau kita semua sama-sama tekan Protokol kesehatannya dengan baik Ya Insya Allah Pasti juga Angka Untuk positifnya berkurang Gitu Dan Pastinya juga Ya kita bisa kembali lagi normal gitu kan Apalagi kan Saya sempat dapat statement Ternyataan bahwa Omicron ini merupakan titik level terendah dari covid ya Kalau gak salah ini ya Kalau saya gak salah dengar Coba bantu di koreksi kalau memang salah Jadi intinya adalah ketika sudah mencapai di Omicron Biasanya ini covid ini akan diambah sebagai flu biasa gitu ya Kita berharap seperti itulah ya amin ya Dalam artian kalau sudah seperti flu biasa Berarti imunitas tubuh temen-temen gitu Termasuk saya pribadi Kita udah kuat gitu Jadi kita bisa hidup seperti sedia kalah lagi Asik Oke temen-temen kali ini gue mau bahas nih Ada beberapa pertanyaan kemarin sih ya Tapi gue akan Coba Petik tiga pertanyaan terpenting ya Yaitu yang pertama adalah Bang Kemarin tuh rumah Bilar Bikin kontennya berapa banyak sih Kayaknya gak bisa habis Oke guys Hehehe Jadi gini gue mencerita dulu ya Karena kan sekarang tuh Leslar Entertainment sudah berkerja sama dengan Dengan Rudy Salim gitu ya Jadi mereka ada berkerja sama Jadi Intinya pada saat saya kesana Mereka juga sedang syuting konten gitu ya Jadi Ketika mereka sedang syuting konten Yang saya pribadi juga mempersilahkan Karena mereka lagi kerja Saya gak mau ganggu Jadi kita minggir sedikit ke meja biliar Asik Ya dari situlah kita ya Nunggu-nunggu Bilar kelar syuting Kalau intinya sih kita kesana main-main ya Tidak Tanpa harus mengganggu gitu Jadi ya kita main-main Ayo begitu Gila Kelar dia mau istilah pun Ya udah gak apa-apa kita tinggal pulang Atau ya sambil ngobrol-ngobrol sebentar Jadi Rangkaiannya adalah saya syuting dulu nih Ngobrol-ngobrol sendiri lah Biasa ya kan Ngobrol-ngobrol ke meja biliar Terus kita ada acara makan gitu kan Sama temen-temen Band saya Smelsan gitu kan Terus juga Main PS Seperti biasa Dan Masa ITR mau kasih hadiah gitu ya Walaupun hadiahnya tidak Seberapa gitu Tapi Alhamdulillah Ditama dengan baik sama Bilar gitu ya Dan juga Ada kontrak kerja sama Smelsan dengan Risky Bilar Dan Alhamdulillahnya Kita diterima gitu Dan Kurang lebih sih kita bisa dapet berapa kemarin ya 6 konten atau 7 konten 6 atau 7 gitu lah Tapi kan ini ya guys Apa Kita durasinya juga gak panjang-panjang gitu Cuman 3 menit 5 menit gitu Kita udah gak bikin yang Terlalu panjang kayak 10 menit gitu Takutnya juga Kepanjangan juga bosen gitu temen-temen Jadi secukupnya dan judulnya beda-beda gitu Itu sih intinya Jadi Kurang lebih 6 sampai 7 lah Kalau saya inget Eh iya yang saya inget gitu Terus juga Itu pertanyaan pertama ya Berapa banyak konten Kurang lebih 6 sampai 7 Saya lupa Tapi seperti itu Nah terus ada lagi nanya Bang Kok gak podcast aja sih? Nah itulah dia Kalau podcast kan harus yang Uduh Kita ngobrol sama mobil Kita harus menyimak Kita harus Membutang pertanyaan Ngobrol apa Saya gak gitu Saya memang dari awal Saya memainkan Peran YouTube saya sebagai Vlog aja gitu Jadi Kita lebih yang ngobrol-ngobrol Biasai sambil aktivitas Gitu loh Temen-temen Jadi Kalau kawan-kawan Mengharapkan nonton Dari channel YouTube saya Ada podcastnya Mungkin Kecil kemungkinannya Gitu Karena Ke arah situ kita belum Gitu Saya tidak mau Terlalu banyak yang podcast Gitu kan Enaknya itu nge-vlog aja Nyantai-nyantai gitu kan Sambil ngobrol-ngobrol santai Sambilnya Canda-canda kan Gitu loh temen-temen Jadi Kalau podcast saya inget Tapi saya vlog Vlog aja Vlog activity Kayak gitu Aktifitas Nah Tentang mereka Aktifitasnya Pas di rumah istilah Kayak gitu ya temen-temen ya Terus yang ketiga Tanya adalah Bang Bang Adlin Pak Ferry Mereka out Saya tahunya out Gitu ya Tapi Karena Perihal sebab-musabaknya Saya gak tahu Gitu Dan saya tidak mencari tahu Gitu kan Karena kan bagaimanapun itu Internal masing-masing ya Gitu ya Terus juga kan Pastinya juga Ya Namanya kerja kan Ya pasti dong Ada Perjumpaan Ada juga perpisahan Gitu loh temen-temen Jadi Kalau dibilang ada konflik Enggak sih Setahu saya gak ada konflik Karena kan Walaupun pekerjaan Rekan kerja Apa ya bahasanya Pertemanan kerjanya kelar Tapi kan Pertemanan di luar itu Silaturahmi tetep berjalan Temen-temen Gitu tetep berkomunikasi Dengan baik Jadi Enggak ada tuh yang namanya Apa Putus komunikasi Putus kontak gitu kan Enggak ada Enggak ada kabar-kabar Setahu saya sih masih berkomunikasi Gitu kan Semuanya baik-baik aja gitu Gitu aja Pokoknya Stop Berspekulasi Ke arah hal yang negatif Apalagi ngomongin orang Gitu Dan saya yakin Temen-temen semuanya Pikirannya positif Itu sih Oke kalo kita terima kasih Saya pamit Tuhan berdiri Sampai ketemu lagi Di next video Ya kan Kita mau kemana? Ntar kabarin ya kan Terima kasih kalo kita Sekali lagi syuting merah Oke The Power of Flash Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat terus buat semuanya Jangan lupa Jodong disitu Asik Biar gak gampang sakit Dah